Macam-macam simbol warna pada peta dan artinya. Peta adalah sebuah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu. Peta umumnya dibuat dalam berbagai bentuk. Ada banyak macam simbol warna pada peta. Warna-warna itu dibedakan dengan tujuan tertentu lho. Simbol-simbol warna pada peta bisa mempermudah kita membaca peta. Ada tujuh simbol warna pada peta. Apa saja warna dan artinya ya? Yuk kita cari tahu. Terima kasih karena selalu jadi teman setiabubu. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pertama, warna coklat. Warna coklat digunakan untuk menggambarkan daerah pegunungan. Warna coklat tua untuk daerah pegunungan yang tinggi dan coklat muda untuk daerah pegunungan yang rendah. Yang kedua, warna biru. Warna biru digunakan untuk menggambarkan daerah perairan seperti selat, danau, laut, sungai, dan lain-lain. Warna biru muda digunakan untuk menggambarkan perairan dangkal dan biru tua untuk daerah perairan dalam. Simbol yang ketiga, warna hijau. Warna hijau digunakan untuk menggambarkan dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 200 meter. Warna ini juga sering digunakan untuk melambangkan vegetasi atau tumbuhan seperti perkebunan, sawah, dan lain-lain. Simbol berikutnya, warna kuning. Warna kuning digunakan untuk menggambarkan daerah dengan ketinggian 500 meter hingga 1000 meter di atas pemukaan laut, Contohnya, dataran tinggi, perbukitan, dan pegunungan rendah. Simbol yang kelima, warna merah. Warna merah digunakan untuk menggambarkan area atau daerah yang masih aktif seperti jalan raya, gunung, ibu kota, dan lain-lain. Contohnya, ibu kota yang aktif digambarkan dengan simbol titik berwarna merah. Simbol yang keenam adalah warna hitam. Warna hitam digunakan untuk menggambarkan batas kota dan administrasi. Biasanya, untuk kota menggunakan simbol titik berwarna hitam, dan batas administrasi menggunakan simbol garis hitam. Simbol yang terakhir, warna putih. Warna putih digunakan untuk menggambarkan daerah yang bersalju, contohnya puncak gunung bersalju, dan lain-lain. Warna ini jarang digunakan dalam peta Indonesia karena tidak memiliki musim salju. Nah, itulah berbagai macam simbol warna pada peta dan artinya. Semoga membantu ya teman-teman. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Terima kasih telah menonton!